Oke, hari ini Coach Teddy, dia menamakan dirinya seorang peminat NLP dan kepemimpinan, NLP itu Neuro Linguistic Programming ya, kalau nggak salah ya, dan kepemimpinan. Tapi sebenarnya dibalik itu, ini salah satu penulis buku favorit saya, salah satu buku favorit saya itu penulisnya Coach Teddy ini, penulis seri Nasihat Diri, malah buku-bukunya bestseller juga di Gramedia, juga praktisi NLP, konsultan, dan menggeluti bidang pendidikan dan kepemimpinan. Dan langsung saja senang sekali bisa mengajak dia bergabung di kegiatan belajar kita pada hari ini, dan langsung saja kita beri kesempatan Coach Teddy silahkan untuk mulai berbagi kepada kita semua. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu Santi karena diri memanggil Pak, jadi saya memanggil Bu ya. Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih pagi ini sudah menyempahkan waktunya untuk kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol. Kemarin kita cari-cari tema apa yang kira-kira bisa kita sambung-sambungin karena mungkin agak ini juga ya, agak nanggung juga kalau saya dibilang sebagai orang yang bergerak di dunia pendidikan. Karena tidak seutuhnya formal, tetapi sebagiannya barangkali begitu. Cuma memang minat terhadap pendidikan cukup besar, dalam arti yang luas. Minggu lalu saya terinspirasi banget, mungkin bagi yang ikut minggu lalu, barangkali kalau nanti saya masih ingat, saya akan coba merefer kebahasan minggu lalu dengan Mbak Ririn. Salam kenal Mbak Ririn, adik kelas yang belum pernah ketemu langsung ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa dapat sesuatu di sesi siang ini. Meskipun kalau Bapak Ibu nanti lihat sharing kita di siang ini mungkin bukan sesuatu yang akademis atau teoretik ya, tetapi lebih ke sekedar berbagi pengalaman dan pemikiran saja. Begitu, terima kasih Bu Santi, Mbak Jani, Mbak Lydia yang sudah, eh Kak Lydia ya, yang sudah memfasilitasi forum belajar, dari jauh-jauh banget kita bisa berkenalan. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang kita dapatkan di pagi hari ini. Oke, nanti kalau mau tanya langsung bisa di-chat ya, berarti ya. Nah, boleh di-chat. Bisa di-chat, tapi setelah mbaikan tangan. Setelah mbaikan tangan, tapi karena... Maaf, saya belum agak terbiasa dengan fitur-fiturnya, nanti kalau ada pertanyaan yang signifikan boleh di-info ya. Karena nanti, dan nanti mungkin saya akan bagi pemaparannya di tiga segmen supaya ada jedanya, jadi jeda itu nanti boleh kalau mau tanya langsung gitu. Oke, saya akan mulai share screen. Sudah terlihat? Sudah? Oke, Alhamdulillah. Baik. Oke, tema yang ditemukan so far dari chatting bersama Bu Santi adalah BK dan kontribusinya pada karakter kepemimpinan. Nah, ini pertama disclaimer dulu, saya bukan guru BK. Yang kedua, ya mungkin benar-benar, ya kalau meminati kepemimpinan, ya sih. Karena ini hal yang sudah lama, salah satu backgroundnya karena saya justru dulu tidak merasa saya mampu memimpin gitu. Jadi, justru gara-gara dari situ jadi punya minat yang akhirnya kita ketemu beberapa jawaban untuk sementara ini. Oke, perkenalkan, nanti kita akan bahas seperti dari mungkin dua sisi, BK yang saya tahu tentunya, ya. Jadi, jelas pasti tidak sedalam Bapak-Ibu yang praktisi di dalamnya. Dan kedua, mungkin nanti saya akan ambil angle lebih dari sisi kepemimpinan. Mungkin utamanya paling banyak di kepemimpinan di level organisasi atau di perusahaan. Tapi, kita akan coba tarik ke belakang, ya. Bagaimana itu berkoneksi dengan apa yang kita pelajari sebenarnya selama masa sekolah, gitu. Sebelum kita mulai, boleh kenalan sebentar. Nama saya Teddy. Silahkan panggil Teddy saja. Sebenarnya tidak perlu pakai embel-embel, sih. Karena embel-embel coach itu pun juga bukan saya yang meminta, ya. Kadang-kadang orang suka panggil-panggil saja. Apalagi itu tergantung tren juga, ya. Dulu trennya motivator, dipanggil motivator, ya. Kalau diundang, apa namanya, pengajian, dipanggil ustad, ya, gitu lah, ya. Jadi, panggil Teddy saja, tinggal di Ponoklapa, Jakarta Timur. Sengaja saya tulis alamat lengkap karena sebentar lagi lebaran, barangkali pengen keren parcel, silahkan ke sini alamat lengkapnya, ya. Kemudian, background saya dari psikologi. Tapi saya bukan seorang psikolog, jadi tolong jangan curhat karena khawatir mau praktek nanti. Kemarin sempat agak geger, kan, ada dokter psikologi itu, ya. Jadi, saya disclaimer dulu, jangan curhat-curhat, ya. Oke. Kemudian, sehari-hari, saya berkimpung di dunia konsultasi organisasi, di Dynamis Organization Services, yang merupakan salah satu, mungkin kalau di dunia pendidikan, megang lisensi sistem pengembangan budaya sekolah, namanya Leader in Me. Kalau pernah baca buku Leader in Me, itu dunamis yang pegang lisensinya, saya ada di sana. Jadi, saya menangani dua dunia, gitu. Kemudian, sebelumnya, saya, nah, ini tadi yang saya ceritakan, saya bukan orang pendidikan burni, tapi ketika sekitar tujuh tahun saya di asuransi Astra, di seputaran HR, itu separuhnya, kira-kira empat tahunan, saya di Learning and Development, Learning and Culture, yang di situ membuka mata saya betapa krusialnya dunia pendidikan dalam arti yang luas, gitu. Kemudian, senang berkomunitas, ada komunitas Indonesian Office Society, yang saya berikan tahun 2007 sampai sekarang, kemudian merupakan kritis juga bersama beberapa orang lain di Indonesia Creative Education Institute ini di Bandung, berkeluarga, ada istri dan tiga anak, kemudian hobi baca, nulis, tulisan, ya, seminggu sekali, seminggu dua kali, ada di teddypersekia.com, monggo nanti kalau mau mampir, beberapa di antaranya jadi buku, ya, buku ini lah ya, buku ringan-ringan aja, gitu. Kemudian, mengikuti perkembangan Zangan, ada YouTube channel yang sudah kita coba kembangkan, ya, demi menyanyi atah halilintar, gitu, ya. Oke, baik. Itu perkenalan kita sementara ini. Nanti monggo kita bisa silaturahim lebih lanjut. Di belakang nanti saya kasih nomor WA kalau mau diskusi dan email. Kemudian, di media sosial saya aja di Facebook, ada juga di Instagram dan Twitter. monggo nanti kita bisa saling follow, gitu. Oke, kita akan mulai. Saya mau bagi pemaparan ini dalam tiga bagian, ya. Why, what, the, my, how. Why itu latar belakang. Kenapa tema ini jadi pikiran kita, gitu, ya. Kenapa tema ini mungkin layak untuk kita coba eksplorasi. Yang kedua, dari why itu tadi, dari permasalahan yang kita coba mengungkat, kita mau coba cari apa kira-kira solusinya. Kemudian, tapi tentunya solusi ini tadi balik lagi ya, bukan solusi yang akademis. Ini lebih ke arah, ya, sekedar pengalaman saja. Yang ketiga, how-nya. Kita mau coba eksplorasi sedikit how-nya. Nah, tentunya waktu mungkin kurang lebih dua jam ini, saya sih berharap ini justru menjadi sebuah pengantar diskusi, ya. Nanti di tengah-tengah, kalau enggak, di akhir, kalau Bu Santi mengizinkan, saya mau, apa, memaparkan sedikit ide yang kemarin kita lakukan di chat, ya. Tapi kalau diizinkan, ya, karena, apa namanya, tergantung konteks juga, nih, ya. Ide tentang apa mungkin aktivitas lebih lanjut yang bisa kita lakukan. Nah, kita mau bedah dulu bagian why-nya, ya. Kenapa sih kita kepikiran tema ini? Kita coba. Nah, jadi, saya sudah sering mendengar, ya, kalau bagi Muslim ada hadis ini, ya. Menariknya adalah, seringkali yang didengar itu cuma sepotong. Bagian depannya aja. Setiap kalian pemimpin, dan setiap orang akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Tapi, ternyata versi lengkapnya itu ada bicara soal kepala negara, bicara soal keluarga, suami dan istri, dan bicara soal pembantu dalam urusan harta tuannya. Ini, bagi saya yang karyawan, itu kalimat terakhir ini paling nendang, gitu. Nah, karena tidak punya orang yang merasa bahwa ketika dia di posisi, misalnya, security di sebuah perusahaan, dia tidak mesti dia merasa sebagai pemimpin. Kecuali kalau dia komandan tergu, baru dia merasa pemimpin. Nah, kalau dia cleaning service di sebuah perusahaan juga, belum tentu dia merasa sebagai pemimpin. Kecuali dia supervisor dari cleaning service, gitu. Nah, padahal, menarik ya, seorang pembantu dalam urusan harta tuannya, itu segala seragam, segala peralatan itu kan ada ada cost-nya, ya, ada biayanya. Nah, ini sebenarnya ketika harusnya sapu itu dipakai-nyapu dan tidak dipakai, berarti sebenarnya ada pertanggung jawaban yang tidak dipakai di situ, ya. Dan dia sebenarnya pemimpin atas peralatan itu. Nah, ini bagi saya yang, kalau kata orang Jawa, orang Jakarta, ya, bagi saya yang bertahun-tahun jadi cumpret, gitu ya, cakak-cak cungkampret, gitu, Bu. Orang paling kecil di organisasi itu. Ini kayaknya kok sesuatu yang cukup menggelitik, ya. Jadi, jangan-jangan memang kita harus lebih men-zoom in diri kita kalau kita mau melihat diri kita sebagai pemimpin. Nah, dari sini, kemudian akhirnya muncul mikrofon bahwa berarti leadership itu urusan semua orang. Ada judul buku bagus, judul leadership is everyone's business, gitu. Berarti kayaknya begitu, ya, kalau kita bicara leadership, berarti itu bukan ilmu soal bagaimana mendidik kepala sekolah, bagaimana mendidik manager, bagaimana director. Kayaknya bukan itu saja. Karena jumlah manager, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, director itu tidak pernah banyak. Jumlannya selalu sedikit. Tapi jumlah individual contributor, ya, orang yang berkontribusi secara individu, itu sangat banyak, gitu. Nah, sehingga judul buku tadi jadi sangat relevan, kalau menurut saya, at least judulnya, ya, bahwa kepemimpinan akhirnya harus jadi urusan setiap orang. Nah, sementara pendidikan yang bertugas untuk membangun karakter tiap orang, akhirnya implikasinya adalah mungkin harusnya melihat desain pendidikan itu sebagai desain untuk membentuk karakter kepemimpinan, gitu. Jadi, and in mind-nya ke situ, gitu. Bahwa setiap hal yang diajarkan di sekolah harusnya ujungnya adalah mendidik seorang pemimpin. Pertanyaannya, apakah kita sudah sampai sana? Nanti akan kita coba explorasi. Nah, menarik kalau bicara kepemimpinan, saya sampai sekarang sangat berhutang budi kepada satu tokoh ini yang paling banyak saya jadikan ujukan karena kebetulan idenya paling mengena, gitu ya. Namanya Pak Stephen Covey, mungkin Pak Ibu pernah baca buku judulnya Seven Habits, ya. Beliau punya banyak buku, setelah Seven Habits itu beliau menulis buku judulnya The Eight Habits, ya. Kebiasaan ke-8. Nah, di buku itu ada kalimat ini. Leadership is a choice, not a position. Lalu kalimat ini membuat saya merenung panjang, gitu. Oh, iya, ya. Kadang-kadang kalau kita punya pimpinan, ya, itu ada dua jenis, ya. Ada pimpinan itu yang ketika dia menjabat, dihormati. Dan ketika dia pensiun, kita udah lupa sama dia, gitu. Nah, tapi sebaliknya ada pimpinan, kalau Butia mungkin kenal, ya, pastinya. Seperti Pak Arief Rahman, itu. Pak Arief Rahman sama Butia, itu di lab school. Tapi beliau pernah jadi kepala sekolah di SMA saya. SMA 81 Jakarta. Saya nggak pernah ketemu beliau, tentunya, gitu. Jadi, sudah lama sekali beliau mengurusi lab school. Tapi namanya itu nggak pernah hilang, gitu. Jadi, menarik sekali bahwa ternyata di sebuah dekat kemimpinan itu bukan urusan posisi yang diemban, tetapi urusan pilihan-pilihan perilaku yang dia ambil. Kenapa beliau dikenang sepanjang masa sekolah itu, kayaknya? Karena, ya, pilihan-pilihan perilakunya begitu membekas di dalam jiwa tiap orang, gitu. Nah, begitu nemu definisi ini, jadi masuk akal, ya, bahwa oh, ya, benar banget, ya, nyambung sama definisi kemimpinan yang tadi, bahwa setiap orang itu pemimpin, ya, seorang pembantu adalah pemimpin dari harta tuannya. Karena pada akhirnya kita, pada saat pegang, jadi cleaning service dan pegang sapu itu, sapunya dipakai apa tidak itu pilihan kita, kan? Kalau, apalagi kalau sedang tidak diawasi oleh pimpinan kita, maka sapunya saya pakai buat nyapu atau tidak, itu pilihan kita. Kita betul-betul punya kemerdekaan bertindak untuk menggunakan sapu itu atau layeh-layeh, gitu. Nah, jadi leadership is a choice, not a position. Nah, ini satu angle, ya, satu angle. Angle yang lain, beliau dalam buku yang lain, bukunya judulnya The Leader in Me, beliau menuliskan definisi kemimpinan yang juga sangat, akhirnya sangat menyentuh banyak sekali aspek kehidupan. Beliau katakan begini, leadership is communicating to people their worth and potential so clearly that they come to see it in themselves. Nah, saya agak lama memahami kalimat ini waktu itu, tapi kalau kita coba pelan-pelan pahaminya, kepemimpinan adalah mengkomunikasikan nilai diri dan potensi seseorang. Ada dua poin di situ, yang dikomunikasikan adalah nilai diri dan potensi seseorang, sedemikian jelasnya. Nah, ini kalimat kata ini juga menurut saya sangat presisi dipilih ya, sedemikian jelasnya, sehingga mereka itu bisa melihat potensi tadi dan nilai diri tadi dalam diri mereka sendiri. Jadi, kepemimpinan melalui Pak Stephen Kofi, kenapa tadi ada di buku Leader in Me, buku Leader in Me itu buku yang berkisah tentang usaha berbagai sekolah untuk benar-benar fokus membangun karakter kepemimpinan. Nah, awal-mulanya di awal jadi sebuah sekolah di Carolina Utara namanya A.B.com sekolah negeri di Amerika. Tapi sekarang sudah sekitar 4.500 sekolah di seluruh dunia menggunakan sistem itu, menggunakan ide itu ya. Nah, kita tidak akan bahas Leader in Me, kita mau bahas definisi ini saja. Jadi, menarik bahwa kalau saya mengambil mungkin sudut pandangnya agak kebalik ya, seorang pimpinan itu paling enak ya, paling enak itu ketika dia mimpin tim, yang timnya itu sudah bandiri bisa kerja sendiri. Kira-kira setuju enggak Pak Ibu? Benar ya? Orang mimpin itu repot sekali kalau dia punya 5-10 orang anak buah yang dia harus koreksi kerjaannya satu-satu. Dia harus lihat terus satu-satu. Kan repot banget ya. Jadi, dia harus memimpin sedemikian sehingga orang-orang yang dia pimpin itu bisa kerja secara mandiri. Nah, itu kemudian dia bisa dikatakan sebagai pemimpin yang oke. Benar kan? Jadi, kalau dia punya 5 anak buah, dia pimpin sedemikian sehingga mereka itu enggak usah diawasin jalan sendiri. Nah, ini kok mirip kerjaan siapa ya kalau gitu ya? Ada pekerjaan yang sangat mirip, sangat mirip dengan definisi ini. Definisi yaitu membuat orang itu akhirnya bisa mandiri menjalankan tugas-tugasnya. Nah, saya kok melihat itu ada dua tugasnya itu. Dua institusi lah. Pertama, institusi namanya sekolah dan kedua institusi namanya rumah. Jadi, kalau institusi namanya rumah, kita udah tahu lah ya. Orang tua pasti ditanya, pengen apa? Anaknya gimana? Anaknya mandiri. Berarti kan definisi ini masuk ya. Berarti orang tua adalah pemimpin bagi anak yang mereka bisa bergerak secara mandiri. Nah, begitu pula institusi sekolah setiap hari kerjaannya kan ini kan? Membuat anak itu bisa mandiri. Ya kan? Kita belum bisa mengatakan kita berhasil kalau kemandirian itu belum terbentuk sesuai dengan levelnya gitu. Nah, tapi menariknya kalau saya lagi ada di sekolah yang kemudian ada sesi bersama para guru, saya minta beberapa orang di sini yang mengajar, ya semuanya pasti menunjuk tangan. Saya tunjuk, saya bilang hitung 1-3 silahkan tunjuk pemimpin yang ada di ruangan ini. Kemudian orang menunjuk kepala sekolahnya gitu atau wakil kepala sekolahnya. Tapi agak sangat-sangat sedikit yang alamiahnya, yang menunjuk dirinya sendiri. Padahal setiap hari, setiap orang guru itu menghadapi minimal 16-20 anak, 30 anak yang dia pimpin pikirannya gitu ya. Dia pimpin pikirannya, dia pimpin perasaannya, dia pimpin tindakannya. Yang kepemimpinan itu nanti secara kumulatif akan membentuk karakternya di masa depan. Nah, jadi menarik ya, jadi tidak semua ya at least yang saya temui itu alamiah merasa bahwa dirinya adalah pemimpin gitu. Nah, lalu kalau kita kembali ke definisi ini, jadi dan kita mulai menyadari bahwa oh ya betul, seharusnya saya melihat diri saya sebagai pemimpin, maka tugas saya apa? Ini menarik nih ya. Tugasnya adalah mengkomunikasikan nilai diri dan potensi. Kalau katanya mengkomunikasikan berarti nilai diri dan potensi itu asumsinya sudah ada. Kita harus mengasumsikan ada, benar ya. Karena kalau belum ada kita tidak bisa mengkomunikasikan. Saya kan tidak bisa saya mau komunikasi dong sama si Anto mau komunikasi apa? Tidak ada, belum ada. Tidak bisa dong. Saya mau mengkomunikasikan sesuatu yang sudah harus ada. Jadi, ketika kita memandang diri kita sebagai pemimpin dan ingin mengkomunikasikan nilai diri dan potensi kesiswa, otomatis ya dalam pikiran kita harus meyakini bahwa nilai diri dan potensi itu sudah ada. Nah, tapi menariknya ini juga sepertinya belum alamiah. Mungkin dulu ya. Agak beda dengan dengan sekarang. Dulu sampai sekian tahun yang lalu mungkin kita masih mendengar istilah ada anak bodoh, ada anak pinter. Ya kan? Padahal ya sebenarnya sudah cukup lama ya. Kalau kita pakai hard garter kecerdasan sudah sampai sembilan gitu ya. Sembilan jenis. Jadi pinter itu ada banyak jenisnya kalau kita mau pakai istilah pinter. Adanya bodoh dan pintar ini kan sebenarnya masih ada belief atau keyakinan yang bertarung di pikiran kita. Satu sisi harusnya kita percaya tiap orang punya nilai diri dan potensi. Tapi di sisi lain kita juga terpakan bahwa potensi itu sepertinya ada coupling-couplingnya gitu. Kalau tidak pandai matematika yang nggak dianggap pandai. Nah ini tadi saya mau cerita dikit nih. Kalau nggak masuk IPA nggak dianggap pandai gitu ya. Tadi saya di depan menyebutkan bahwa saya punya pengalaman dipanggil dengan guru BK itu sekali seumur hidup waktu SMA. Ya ini BK jaman dulu ya saya kira ya. BK jaman. Sekarang saya pikir sudah jauh lebih kekembang. dipanggil waktu itu kelas 2 saya aktif di OSIS bersama Ibu Santi ini. Kemudian saya itu terlalu aktif di OSIS sehingga nilai saya jelek gitu ya. Padahal waktu itu dibilang ya dulu masih ada kasta ya dalam penjurusan itu sekarang mungkin udah nggak dulu ada kasta ya. IPA itu kayaknya lebih lebih hebat daripada IPNS gitu kan. buktinya adalah kalau kamu masuk IPA kamu bisa juga kuliah di judusan yang menghendaki IPS nanti kamu ngambil IPC gitu kan. Itu jaman dulu ya. Sehingga saya sebagai waktu itu OSIS jadi ketua OSIS itu merasa bahwa dan ada tradisi di sana ketua OSIS itu harus IPA saya nggak tahu kenapa itu. Jadi ada 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 kasta kayak gitu ya. Nah singkat cerita nilai saya jelek terlancam tidak masuk IPA kalau saya kayak gitu maka saya dipanggil kemudian saya di counseling. Ya guru BKC saya tidak memarahi tentu saja. Cuman poin saya adalah waktu itu saya dipanggil karena saya punya masalah. Bukan karena saya punya potensi yang mungkin bisa dikembangkan tapi karena saya punya masalah yang harus diselesaikan. Nah tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya saya membayangkan kalau saya bisa merekonstruksi kejadian itu yang saya bisa berperan menjadi guru BK gitu. Saya akan mungkin membayangkan diri saya bertanya kepada diri saya sendiri diri saya yang guru BK dan diri saya sendiri saya akan tanya kamu kok nilai IPA-nya itu kurang bagus sementara kamu bilang pengen masuk IPA. Tapi apa benar sebenarnya kamu tuh pengen masuk IPA? Coba kamu pikirin deh apa benar kamu memang pengen masuk IPA apa benar kamu suka dengan bidang-bidang di IPA itu kalau saya kembali ke masa sekarang kenyataannya kayaknya enggak juga kenyataannya saya itu meskipun enggak masuk IPS tapi saya sekarang koleksi buku ini lebih banyak soal sosiologi soal antropologi daripada soal fisika soal kimia gitu ya jadi saya sama sekali tidak menjaga ingat satu pun kimia saya kira saya pelajari waktu itu jadi yang masih agak saya ingat sedikit itu pelajari jadi seandainya pertanyaan itu ditanyakan di ruangan itu mungkin akan ada pergulatan pikiran yang berbeda dalam diri saya jadi kalau dulu akhirnya saya berkutap bagaimana nilai IPA saya bagus sehingga masuk IPA which is akhirnya saya masuk juga tapi jangan-jangan kalau pertanyaan itu yang diajukan saya kemudian akan berpikir ya jangan-jangan gue harus masuk IPA SA ngapain juga kalau saya enggak suka karena waktu itu sudah ada beberapa teman saya mengambil langkah itu yang dengan sengaja mengambil langkah itu nah jadi pertanyaan itu kalau diajukan mungkin akan membuat saya mengalami hal ini mengkomunikasikan nilai diri dan potensi seseorang sedemikian jelas artinya tidak sekali tapi beberapa kali berkali-kali mungkin bertahun-tahun sehingga orang akhirnya bisa melihat itu dalam dirinya sendiri ini bisa mendiri menilai dirinya definisi ini menarik sekali karena akhirnya membawa bahasa penimpinannya menarik jauh tadinya leadership itu bahasan di tataran korporasi di tataran politik jadi ditarik jauh ke belakang masuk ke dalam ruang-ruang kelas bahkan masuk ke dalam ruang-ruang rumah karena sepertinya kemimpinan itu kayaknya harus dimulai di ruang kelas dan di ruang-ruang rumah dengan definisi ruang luas ya sekarang ini ruang juga bisa ruang digital begini maksudnya kita agak terlambat kalau membahas kemimpinan ketika orang mau dipromosi which is ini yang terjadi pada saya waktu tadi saya di korporasi saya di asuransi Astra satu kali saya itu saya cukup sering kebagian mengurusi jadi di dalam perusahaan itu kadang-kadang mungkin bagi yang belum tahu ini sekedar informasi saja ada program percepatan jadi perusahaan ingin merekrut orang supaya lebih cepat jadi pemimpin lebih cepat jadi kepala cabang lebih cepat jadi manajer mereka bikin program manajemen trainee jadi anak-anak pilihan jadi lulusan kampus-kampus dipilih ya pilihan itu definisinya akademik sama organisasi dipilih kemudian dididik begitu dengan harapan dua tahun maksimal sudah bisa jadi asisten kepala cabang misalnya tiga tahun jadi kepala cabang itu sesuatu yang sangat cepat digodokin luar biasa saya kebagian projek untuk mengandalkan program-program itu nah satu kali ada kalimat yang menarik ketika satu angkatan masuk ya jadi itu hari pertama angkatan itu masuk jadi mau mulai pendidikannya manajemen trainee kurang lebih satu tahunan programnya di hari pertama itu ada sambutan dari presidir kami ingat nama presidirnya adalah Pak Edi Supit beliau bilang begini teman-teman kalian tau gak kenapa kita ngadain program begini program manajemen trainee ini terus dia bilang kita ngadain program seperti ini ini sebenarnya biayanya sangat besar saya tau persis angkanya besar sekali biayanya mengadakan kayak gitu tapi kita tetap adakan kenapa karena dunia pendidikan tidak pernah bisa mensuplai kita di dunia bisnis dengan orang-orang yang siap jadi pemimpin wah itu kalimat yang mengguncang pikiran saya waktu itu ya jadi iya juga ya iya kan kan harusnya kalau orang terdidik dengan baik maka pada saat dia masuk ke dunia nyata dia ready at least buat memimpin kalau secara teknis ilmu harus dipelajari terus tapi secara karakter kepemimpinan should be ada hal-hal yang gak perlu dilatihkan lagi tapi akhirnya dunia bisnis harus melakukan itu karena yang diterima gak ada yang jadi jadi harus dilakukan itu nah kalimat itu terngiang terus sama diri saya kemudian akhirnya pas ketemu definisi ini saya baca ini pertama kali tahun 2008 sehingga kayaknya memang bahasan kemimpinan itu harus ditarik mundur ke belakang sampai ke sekolah dan sampai ke ruang-ruang rumah gitu oke nah sementara itu ada satu buku yang menarik yang nulis Robert Fulglam namanya dia bilang begini segala hal yang saya perlukan dalam hidup itu udah saya pelajari waktu TK ini Bapak Ibu setuju gak kira-kira ini segala hal yang saya perlukan dalam hidup sampai saya tua itu sebenarnya kalau dipikir-pikir udah saya pelajari waktu TK ini no offense buat guru SMP SD SMA ya tapi mari kita lihat sebentar yang dipelajari di sekolah itu apa sih kita tarik agak lebih luas lah mungkin kalau ini TK kesempitan gitu ya ini cuma terkelitik sama judulnya aja saya mikir-mikir iya juga sih karena kalau kita ingat-ingat yang dipelajari selama sekolah itu misalnya ini dari TK itu kita belajar sharing bener kan bagi makanan sama temannya ya kan sharing belajar bicara berpendapat bener gak belajar tepat waktu gitu ya ini tepat waktu ini kalau di dunia bisnis ini urusannya bisa sampai ke order kalau telat menangani bisa kehilangan order ini gitu kehilangan pemasukan sekarang yang berbisnis lewat Tokopedia itu kalau gak cepat respon gitu ya langsung dibatalkan ordernya itu tanggung jawab belajar tanggung jawab kejujuran kepercayaan diri kerjasama hidup seimbang ya kan banyak loh yang terakhir karir olahraga rutin itu ya tiap seminggu sekali waktu ada pelajaran olahraga jaman sekolah setelah lulus sekolah gak ada pelajaran olahraga dia gak olahraga lagi dia ngajarin hidup seimbang jangan menyakiti orang lain sekaliganya ngomong kasar langsung dipanggil guru PK jangan mengambil milik bukan milik bener gak ini kan diajarin nih selama sekolah ini bahkan dari TK ini pelajaran-pelajaran ini berpikir ilmiah dalam versi yang yang basic itu juga dipelajari di sekolah nah tapi kalau kita pikir-pikir ketika kita bekerja ini masih relevan gak kira-kira masih banget ya dan kita sekarang ini di jalanan itu sebel sama orang karena berlaku-berlaku ini karena gak tepat waktu janjian ya kan nah kenapa orang Indonesia ini kalau janjian itu pasti harus ada spare waktu 15 menit gitu ya jadi jam 10 itu ya kemungkinan 10.15 lah gitu itu kemungkinannya jadi kalau mau jam 10 ya harus jam setengah 9 misalnya kalau mau aman ketepatan waktu kita sebel banget kejujuran kita sebel banget nah saya gak tahu Bu Santi tahu cerita ini apa tidak tapi di SMA sebuah SMA unggulan di Jakarta itu ada pernah satu kasus ya waktu itu ya saya lupa sekitar berapa 3-4 tahun yang lalu dapat curhat dari guru BK-nya ini sekolah unggulan loh ya definisi unggulannya yang unggulan memang siswanya sih gitu ya artinya sekolah ini terdiri dari anak-anak yang punya kapasitas intelektual yang harusnya sangat baik nah ada kasus waktu itu sekitar 20 anak patungan untuk membeli soal UN nah itu gurunya mau cerita sama saya sampai mau nangis saya juga mendengarnya aduh gini karena saya kemudian berpikir agak panjang kalau mereka sekolah unggulan saya berpikir gini oke lah kalau isunya adalah oh mereka khawatir gak bisa masuk UMPTN SMBTN gitu ya itu masih persaingan tapi UN kayaknya gak mungkin dengan kapasitas intelektual anak disitu itu tidak lulus gak mungkin jadi ini pasti bukan isu intelektual ini isu konsep diri ini tentang anak-anak yang tidak paham siapa dirinya ini tentang anak-anak yang gak paham bahwa dirinya bernilai dirinya mampu ini kan aneh ya pertanyaannya kok bisa itu terjadi apa yang terjadi di sekolah atau di rumah juga atau di masyarakat sehingga orang sampai anak sampai punya ketidakpercayaan dirian itu ketidakpercayaan dirian itu ketidak yakinan sama potensinya ini aneh sekali ya padahal sekali lagi ini halnya sudah dipelajari sejak TK yakinan pada diri sendiri yakinan pada potensi kita nah ada apa di tengah-tengah itu yang kita penasaran nah nanti ini nyambung kan ini kita bayangin sekarang kita udah enek ngeliat berita korupsi padahal waktu jaman kita sekolah dulu kayaknya sih ya belum ada kasus kayak tadi yang saya sebutin belum ada kasus anak beli soal buat FTA tanas gitu misalnya belum ada kan ya kenyataannya sekarang korupsinya masih ada loh nah apa yang akan terjadi 30 tahun lagi terhadap anak yang mengalami situasi tadi saya gak tahu apa yang treatment yang dilakukan tapi semenurut saya should be kalau itu terjadi treatmentnya bukan sekedar sangsi menurut saya gak ada gunanya sih harusnya di counseling karena bagaimana konsep dirinya balik bagaimana keyakinan dirinya kembali karena kalau cuma disangsi aja konsep dirinya gak balik itu pikirannya masih akan kebawa sampai dewasa sampai kita tua ternyata hal-hal ini masih menjadi isu berpikir ilmiah misalnya yang diminta sama kalau saya mengambil tadi contoh dunia industri saja yang diminta sama dunia industri itu gak ribet-ribet kok bukan berpikir ilmiah ala bikin tesis kok kita perlu sekompleks itu cukup misalnya nih saya manajer penjualan punya anak buah satu orang sales kemudian salesman ini mengusul sama manajer bos kayaknya kita bikin program promosi ya di kecamatan situ terus bos saya kan nanya kenapa di kecamatan situ kenapa bukan kecamatan yang lain ya kira-kira kayaknya disitu rame bos nah ini ini menarik ya kelihatannya berpikir ilmiah itu tidak tidak apa ya tidak penting tapi bayangkan kalau tadi program itu dibuat hanya dengan perkataan kayaknya rame ini kan kalimat yang sangat tidak ilmiah ya sangat tidak berdasar gitu padahal menggunakan ilmu berpikir ilmiah basic saja kayak lulusan S1 pasti punya bab 1 2 dan 3 skripsi itu sudah akan bisa menjawab pertanyaan bos tadi dengan ilmiah ya kan kenapa mesti jual disitu pakai data apa datanya dari mana potensinya seberapa oh iya benar ada datanya oke deh kita buat selesai urusannya itu cuma butuh kemampuan bikin skripsi aja tuh untuk karya milih sederhana untuk bisa ambil keputusan kayak gitu tapi karena gak dipakai maka tiba-tiba dana dikelonturkan ke sana pasarnya sepi ternyata dan kita rugi jadi hal-hal yang diperlukan di dunia nyata kalau ditarik ke belakang sebenarnya udah ada tapi pertanyaan kok kayak gak nyambung ya antara yang dipelajari di sekolah sama di dunia nyata nah ini yang kita pengen tahu ini setelah ini mungkin ada beberapa background lain tapi agak cepat saja mungkin kalau kita pernah apa namanya baca riset-riset tentang apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja ya mereka minta kayak gini orang tuh bisa goal setting orang bisa mengorganisasi orang bisa time management orang bisa inisiatif ini hari selasa saya mau ngajar setengah jam sesi webinar buat sebuah perusahaan asuransi tadi malam kita baru meeting saya tanya apa isunya pak ini pak kita itu kerja di rumah kok orang-orang tuh pernah gak inisiatif gitu loh pak kalau gak ditanya kerjaan gak dikerjain udah di kasih kerjaan pun juga gak selesai-selesai alasannya masa sambil masa alasannya urus anak isu yang sangat mendasar isu inisiatif isu responsibility aneh ya ya kan itu kan basic banget itu ilmu yang sangat basic sekali yang dipelajari sejak sekolah gitu tapi itu terjadi di dunia kemudian belum kita ngomongin ini ya skills for 2020 nih ya atau sekarang 2022 yang mengatakan bahwa ya kita perlu orang yang kreatif kita perlu orang yang bisa kompleks problem solving kita perlu orang yang bisa ngatur orang lain berkoordinasi ini sih bukan ilmu canggih-canggih amat yang harus dipelajari ketika kerja ini sudah dipelajari semua di jaman sekolah kecerdasan emosi peka sama orang adanya dimana di sekolah negosiasi adanya dimana di osis di ekskul gitu nah jadi udah ada semua di sekolah pertanyaannya kok belum nyambung sama dunia nyata ketika dunia nyata orang seolah-olah seperti harus belajar dari nol lagi hal-hal basic ini gitu ya nah itu kira-kira bagian pertama why-nya ya sampai sini saya mau pause sebentar sekarang ada yang mau berkomentar dulu ini udah ada satu pertanyaan dari Pak Harry Wahyu saya buatnya dimananya di sini ya di sini Pak Harry tanya ya tadi kan dari Stephen Covey ya yang tadi diambil kutipannya di awal bahwa pemimpin itu harus yang disebut pemimpin dia harus bisa mengkomunikasikan nilai diri dan kompetensi orang di sekilirnya nah kalau untuk seorang guru tuh apa sih nilai dan kompetensi yang bagaimana yang harus disiapkan atau mungkin nilai dan kompetensi diri yang mana yang harus digali dari seorang tapi di sini pertanyaannya yang harus disiapkan oleh seorang guru di hadapan anak-anaknya oh sorry suaranya Teddy ke mute ini sebentar Teddy ya oke ini pertanyaan reflektif ya ke kita sebagai guru ini ya ya kan iya ini nanti akan lebih detail di bagian belakang ya tapi di fase how tapi paling tidak gini kalau zaman dulu kita sering mendengar istilah guru itu digugu dan ditiru maka kayaknya model yang paling bagus adalah menjadi terhadap akan hal-hal itu sendiri jadi Santi mungkin ingat ya dulu ada guru yang sangat inspiratif buat saya di SMA namanya Pak Albaini Pak Albaini itu guru Fisika inspiratif sekali karena beliau itu tidak hanya punya peran sebagai guru Fisika pertama beliau itu aktivis jadi guru yang aktivis yang terduga guru yang penulis jadi saya ingat zaman sekolah itu dia karya tulisnya ada yang terbit apa diterbitkan apa masuk gimana gak kebayang jadi penulis kayak apa tapi wajah Pak Albaini itu salah satu yang saya bayangkan ketika saya mulai kebiasaan menulis jelas Pak Albaini tidak pernah berkampanye soal ayo kalian jadi aktivis itu gak pernah Pak Albaini juga tidak pernah berkampanye ayo kalian jadi penulis gak pernah tapi hanya dengan menunjukkan itu maka somehow memori itu menempel di pikiran anak-anak kemudian akan muncul pada waktunya jadi kalau seandainya sekarang kita berharap anak kita bisa survive dengan punya critical thinking misalnya berpikir kritis apakah memang di ruang kelas kita sudah menunjukkan kemampuan berpikir kritis misalnya misalnya ada guru yang mengajar kemudian mempertanyakan aja gitu ya ini saya lihat ya anak-anak ya ini teori yang kita pelajari ini kayaknya kita download sama aja ya ada yang lebih baru gak sih saya agak bosan sama buku ini yuk kita browsing yuk cari buku yang lebih baru gitu ya emang sekolah kita nyuruh pakai yang ini tapi kan boleh-boleh aja dong kita cari yang lain saya pikir kelakuan kayak gitu ya itu mungkin akan melempel di dalam benak 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 anak suatu hari akan muncul sebagai sebuah kekritisan gitu kreativitas misalnya gitu ya mencoba cara-cara baru jadi hal-hal yang itu yang barangkali nanti di belakang akan lebih detail saya coba bahas thank you oke ini pertanyaan tadi dari Bu Heri terlihat bukan Pak Heri oh Bu ya maaf ya saya juga nama Heri termasuk nama yang harus hewas pada laki-laki atau perempuannya oke ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Saida supaya mungkin hampir sama Tau Bu kan sudah terjawab tadi ya bukan tugas guru itu kita harus mempersiapkan karakter bisa jadi pemimpin terus gimana upaya jitunya tadi-tadi udah bicara tentang keteladanan mungkin disini keteladanan macam apa atau bagaimana supaya bisa menjadi teladan yang bisa oke mungkin agak lebih detail nanti di belakang deh ya sekalian ini saya simpen dulu ya nanti kalau aku kelupaan tolong diingatkan oke thank you haunya itu haunya ya oke Pak Abdillah nih ya iya Pak Abdillah ini teman saya dari Surabaya ini saya mahlukan al-hakim mana yang lebih berat memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain hidup sendiri Pak menurut saya sih soalnya gini lucu ya kalau kita bisa memimpin diri kadang-kadang orang lain mengikut loh coba nih kita lihat orang yang namanya Mahatma Gandhi itu dia bikin gerakan Pak padahal dia gak punya jabatan saya tuh lucu saya pikir Gandhi itu ada hubungannya sama Arun Gandhi Indira Gandhi yang jadi pejabat kan ternyata gak ada jadi nama Gandhi itu mungkin nama umum aja gitu nama Selama atau Bambang gitu ya jadi ternyata Mahatma Gandhi itu gak ada hubungannya sama Gandhi yang politisi jadi beliau itu orang yang bahkan penduduk dunia pemikirannya diikuti banyak orang tanpa punya jabatan tapi yang paling kerasa adalah ke dalam semua kisahnya kisah tentang kepemimpinan diri semua itu kan menarik ya tadi waktu saya cerita soal leader in me yang 4000 sekian sekolah pakai sistemnya itu cuma bermula dari satu sekolah di Carolina Utara dan sekolah itu masih segitu-gitu aja siswanya gak nambah ya mentok angkanya 850 siswa udah segitu aja gak nambah tapi apa yang mereka lakukan sendiri disana somehow diikuti oleh banyak orang gitu jadi itu sih challenge-nya nanti saya punya kursi belakang tentang hal ini jadi pertanyaan ini banyak pertanyaan yang ini ya futuristik ya sudah banyak yang ke depan belum disampaikan udah ditanya kepo itu kepo oke jadi saya mau lewatin satu slide aja supaya karena sebenarnya mirip-mirip nah terakhir why-nya itu saya mau tutup dengan ada judul buku ini judulnya Pak Bu what got you here won't get you there apa yang membuat anda kesini gak bisa membuat anda kesana buku ini kisahnya adalah tentang perjuangan orang-orang pemimpin organisasi di level tinggi untuk menjadi yang paling tinggi jadi para direktur gitu ya mau jadi presidir itu ternyata harus berjuang tapi berjuangnya apa ini menarik dalam buku ini lucu banget jadi pas saya baca itu kaget gitu saya pikir apa isinya yang nulis itu seorang pelatih eksekutif pelatihnya ternyata yang paling berat untuk orang yang sudah sukses untuk lebih sukses lagi itu bukan belajar hal baru tetapi melupakan hal-hal lama yang sudah membuat dia sukses dulu contoh ini saya kasih contoh yang kalau kita tahu isinya ini kita akan geli banget ya jadi kalau kita staff kita pengen jadi pimpinan kan kita ditutup misalnya ngusul banyak ngusul bener kan banyak bicara ngusul ngasih usulan tapi ketika kita jadi pimpinan kalau kita mau berkembang dan membuat anak buah kita berkembang justru kita harus banyak diam kenapa banyak diam karena kalau kita ngomong tim member kita akan bilang oh iya bener banget pak idenya oh bagus banget pak itu bener iya yaudah kita pakai itu aja pak gak mikir anak buahnya itu satu jadi ada itu justru perilaku untuk diam untuk listen kan lucu ya selama ini kita berhasil karena kita bicara di titik itu justru harus belajar diam gitu sebentar saya mau nanya diam itu dipelajari kapan kayaknya pas TK diam tenang ya kan di kelas tenang itu pas TK balik aja belajar nah disini ada pelajaran lagi soal apa namanya tadi selain soal diam juga poin harus mengurangi kebiasaan mengomentari kerjaan orang kalau kita jadi staff kan justru kita tuh akan bernilai kalau kita bisa mengomentari sesuatu kan ada ide proposal kita komentari oh iya lebih bagus gini gitu kan tapi masalahnya pak bu kalau kita jadi pimpinan apalagi pimpinan tinggi kemudian komentarin kerjaan team member itu efeknya gede banget jangankan komentari pekerjaan batuknya pemimpin itu wajah maknanya lain-lain ya kan kepala sekolah lewat gitu wuh langsung tuh semua baris gitu kan padahal zaman jadi guru tuh gak mau batuk-batuk kayak apa gak ada yang peduli begitu jadi kepala sekolah kepala dinas dia gitu langsung nah apalagi apalagi tadi orang bikin proposal kemudian kita komentarin gitu tiba-tiba orang malah takut yaudah ikut aja deh gitu jadi banyak hal orang mentok tidak bisa mencapai yang paling tinggi karena dia harus unlearn proses unlearn hal-hal yang dulu justru membuatnya sukses nah dan kalau dibaca buku ini isinya adalah semua hal yang harus dipelajari ulang itu adalah hal-hal yang dipelajari di masa sekolah mendengar mengapresiasi bekerjasama dengan orang membuka diri mengakui kekurangan itu hal-hal yang ada di sini semua gitu ya yang ada di masa sekolah oke udah sampai sini pertanyaannya kan tadi ya kenapa ya kenapa kok pada akhirnya kita harus kembali kepada hal-hal yang harusnya dipelajari ketika sekolah nah mungkin mungkin ini sekali lagi saya mencoba pakai sebuah teori cuman karena di audiensi masih ada Mbak Aririn ya ini ada PhD jadi saya agak ragu juga pakai teori mungkin kita kalau boleh meminjam sebuah teori yang mau saya tampilkan ini karena mempersempit makna belajar yang dibahas minggu lalu ya mempersempit makna belajar hanya sampai tataran tertentu padahal harusnya belajar itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati